yo what's up teman teman, balik lagi di game world figure voyage di video kali ini gue bakalan lihat hero apa aja yang sering dipakai di server lama terutama di server 1, karena mungkin ada event yang berbeda di server 1 ini dengan server yang lain terutama ada satu hero yang langka banget yaitu Marco gue lihat di server lama yang lain selain server 1 itu nggak ada yang pakai Marco di server 1 tapi gue nggak ngecek ke semua server ya cuma di beberapa doang teman-teman di server 1 itu rata-rata playernya udah pakai Marco jadi event Marco sebenarnya ada banner gachanya atau ada event lain yang bisa dapetin Marco ini gue penasaran banget ya dengan si Marco ini kenapa gue mau bahas Marco karena sekarang kan lagi metanya Garp dan Garp ini hero DPS sekaligus hero control yang ngeselin banget damage nya sakit efek kontrolnya bisa ngestune atau dia bisa gagalin ulti juga karena ada efek knockdown ya dari si Garp dan salah satu counter dari Garp adalah Marco makanya disini karena sekarang metanya Garp kita butuh Marco dan gue berharap bisa dapetin duplikatnya juga sih ya lebih mudah gitu lah intinya untuk dapetin Marco kalau banner khusus semacam wish rekrut itu kayaknya mahal banget sih ya tapi kalau misalkan kita bisa dapetin Marco lebih dari sebiji gua rasa itu worth it untuk digachas ya Oke sekarang kita langsung lihat aja player yang udah pakai Marco di server 1 kita di top ranking dress Rosa Oh ya sekarang udah bisa gacha luvinica ya tapi untuk player gratisan itu susah banget karena cuma dikasih tiket gacha 2 biji doang dan ratenya 0,01 tapi kalau misalkan kamu gacha saya ya top up dulu teman-teman karena kayaknya ada garantinya sih untuk gacha luvinica dan buat para player di server baru apakah udah ada yang punya luvinica di server 15-20an gitu ya kalau misalkan punya bisa kasih pinjam gua dong karena gua pengen review juga luvinica ya karena gua sendiri ke top up ya oke sekarang kita coba lihat top rankingnya apakah si Marco emang susah banget untuk didapet atau kayak gimana kita lihat top ranking satunya ya tank disini dia pakai Big Mom ya tentu saja Hero tank yang paling bagus menurut gua adalah Big Mom Hero support kedua ini bisa dibilang support ya untuk si White Bird karena dia bisa ngasih rake juga dan dia lumayan tanky dia lumayan tebel si Garb eh si Sirohige bisa pakai Sirohige dan Sirohige ini belum bintang 10 ya dan dia pakai Marco dan Marco nya bisa kalian lihat disini teman-teman mungkin susah banget untuk dapetin Marco karena kita lihat di top ranking satunya aja di server satu itu Marco masih belum bintang 10 padahal jarak dari server satu ke server yang baru itu udah lama banget ya ini bisa dipastikan kalau Marco susah didapet tapi emang ada caranya gitu ya tapi waktu itu yang di-share di discord yang dapetin Marco katanya di hall of memory itu sama sekali gak dapet teman-teman udah banyak player yang nyampe yang hall of memory nya itu udah nyampe ke Sirohige terakhir itu sama sekali gak ada Marco entah hadiahnya diubah atau kayak gimana tapi yang jelas itu kan yang nge-share moderator tuh yang nge-share moderator masa iya moderator bohong ya kan mungkin diubah sih untuk hadiah yang dapetin Marco gratisannya itu teman-teman karena salah satu kalau misalkan cara dapetin Marco disitu minimal sebiji lah ya gitu ya karena kan di hall of memory itu kan gak mudah juga untuk lolos sampai ke Sirohige yang paling akhir butuh perjuangan juga soalnya dapet lah gitu si Marco ini sebiji coy dan satunya bisa bisa kita ambil di event-event ya kalau misalkan ada tapi kembali ke pembahasan hero yang sering dipake di server satu ini di server lama buah hankok apakah masih jadi pilihan mungkin yang dibutuhin dari buah hankok ini ketika dia selesai ultimate pertama kali ya demik yang bakal diterima di nextnya itu bakal jadi lebih banyak oleh musuh mungkin itu yang dibutuhin dari si buah hankok sama satu lagi dia kan bisa nge-share rate juga meskipun gak terlalu banyak gitu teman-teman mungkin itu yang dibutuhin dari si buah hankok kalau si Garp ya tentu saja siapa yang gak mau pake Garp coy dia DPS yang menurut gue paling sakit dari semua DPS nomor satu dia coy karena DOT ya adanya DOT gitu loh teman-teman yang bikin si Garp nya jadi OP banget dan Marco kita coba lihat dulu deh release blue flame to heal all allies masalahnya nge-heal nya itu berdasarkan max HP jadi kita pakein equipment atau gear yang bisa nambahin max HP teman-teman dan juga amulet yang bisa nambahin max HP ada tuh amulet yang skillnya bisa nambahin max HP oke healing them blue flame continuously purify all debuff on allies ini yang kita butuhkan dari si Marco blue flame continuously purify all debuff itu yang kita butuh coy kalau udah level 3 amount up to 2,5% of Marcus max HP ini selama 10 detik ya selama 10 detik oh ini tapi dipakein ini teman-teman bukan set yang nambahin max HP ya dipakein gear yang nambahin efek heal nya itu efek recover nya itu oke kita coba lihat skill dari Marco yang lain grand shield to self and random ally front row priority jadi dia pelindung tank ya 10% of Marcus max HP lagi selama 3 detik when shield on control resist up 30% ya ini emang cocok banget untuk di comboin dengan si Big Mom ya karena si Big Mom itu ada control resist nya juga yang naik gitu ya untuk ultimate nya kalau nggak salah gue pernah lihat di Big Mom ya ini cocok banget untuk di comboin dengan si Big Mom heal at 1,5% of max HP per detik nger disini heal ally with lowest HP percentage ya ini nge heal player eh nge heal hero kita yang HP nya paling dikit di tim ya 1,5% of max HP per detik loh teman-teman ini ini yang kita butuhkan juga ya per detiknya dia nge heal coy oke yang pertama disini ini selain dari hero Marine dan Emperor ada satu hero yang masih dipakai sampai saat ini yaitu Shiboa Hancock kita coba lihat yang player top 2 nya oke disini sama ya tapi perbedaannya itu cuma di Mihawk ya dia nggak pakai Shirohige tapi dia pakai pakai Marco Marco tentu saja nah ini Marco nya bisa dilihat juga masih bintang 8 belum bintang 9 itu udah bisa dipastikan sih ya Marco emang benar-benar susah untuk didapet teman-teman dan dia masih pakai Boa Hancock tapi emang ya kalau misalkan di server-server tertentu banyak player yang pakai hero itu ngikutin dari top ranking nya makanya nggak heran kalau misalkan di satu server itu ada yang lagi meta banget gitu ya misalkan di server gua di server 15 itu banyak banget player yang pakai Mihawk itu biasanya kayak saling tanya-tanya gitu di world chat ya kan dan banyak yang merekomendasikan yang merekomendasikan hero-hero yang sama makanya banyak banget di server tentu itu ada meta-metanya tersendiri coy di sini masih kepakai kami Hawk nya sama Boa Hancock nya tapi kayaknya nih nggak bisa ngalahin yang peringkat satunya ya karena kalahnya di Shirohige teman-teman sama hero nya sih hero nya emang ngeri yang zel ini co next kita lihat Demones dia pakai Marco juga meskipun cuma bintang 5 doang wah bintang 5 kah eh ini cuma cuma bintang 5 doang loh teman-teman serius kan sesusah itu kah dapetin si Margau tapi garp nya akan bisa lihat wah ngeri bos garp nih bintang 12 ya Big Mom udah bintang 11 Shirohige bintang 10 itu 2, 3, 4 ini udah cukup sih Hero yang lain di sini ini sama kayak yang di top ranking satunya ya si zel pakai Boa Hancock juga Luvi wah ini yang beda sih ini yang beda daripada yang lain dia ada Marco sebenarnya karena dia pakai background Marco dia punya Marco tapi Marco nya masih belum dipakai dia pakai BG terus dia pakai GAP pakai Hawkins mungkin kalau pakai Hawkins dia mau gantikan BG ya soalnya ini udah tanky banget sih Franky ditambah kit menurut gua tapi ya menurut gua udah tanky sih ini tapi ya seperti biasa lah teman-teman yang namanya elemen biasa itu pasti kalah dengan elemen yang elite ya elemen yang emang susah banget didapet biasanya kan seperti itu emang tah tanya yang berbeda co tapi ada beberapa hero dari elemen-elemen biasa yang menurut gua yang masih worth it dipakai sampai sekarang tapi disini gua gak lihat player yang pakai Kuma ya oke Luffy Enel pakai Eva juga tapi rata-rata pakai GARP sih DPS nya pakai GARP rata-rata teman-teman ini pakai GARP juga oh ini nih ada player yang pakai Kuma wah ini Sangar sih ini cuma kalah CP doang sama player-player yang diatasnya coy Koko kecocok 62 dia pakai kit di combo dengan Kuma ada buah Hancock ada Marko ya buah Hancock masih jadi pilihan sih disini banyak player yang masih pakai teman-teman nah ini juga nah udah sih ini Big Mom GARP rata-rata yang di elemen elite-elite itu pada pakai semuanya ini gak ada GARP dia pakai EDEL doang BUZO ini pakai MARGAU ya MARGAU juga gak oh pakai MARGAU juga rata-rata udah bintang 9 kan disini yang kita lihat untuk MARCO-MARCO nya ah cuma 1 Cento Maru doang ngeri jok ini ngepur atau gimana nih jadi seperti itu ya untuk hero-hero yang yang paling banyak dipakai di server lama MARCO tentu saja jadi pilihan utama untuk healer terus TENG Big Mom jadi pilihan utama terus DPS GARP jadi pilihan utama kalau support rata-rata yang supportnya itu Sirohige atau si Ivankov gua bilang Sirohige support aja ya karena yang kita butuhkan dari Sirohige adalah penambahan rate nya itu teman-teman selain dia TENGK juga jadi itu Big Mom gua ulangi lagi Big Mom TENG terus healer MARCO DPS GARP support itu Sirohige dan juga Sirohige sama Ivankov ya itu doang DPS yang lain ada Bohan Kok dan juga Mihawk itu bisa jadi opsi juga oke mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini gua berharap nanti bakal ada juga Ivan-Ivan MARCO di server baru Makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you